Halo warga Tangerang Nih buat kalian yang suka lewat jalan Imam Bojol Pasti kalian gak asing banget nih Kalo kalian lewat jalan ini Terus di sebelah kanan itu ada tempat makan yang selalu rame Apalagi jam makan siang dan sore hari Nah tepat di belakang aku Ini adalah warung sate Ambing Haji Wahab Yang tetap ke jalan Imam Bojol Karawati Kota Tangerang Nah ini tuh udah berdiri sejak tahun 1979 Penasaran ada menu apa aja sama rasanya kayak gimana Apalagi ini udah lewat jen banget nih Yuk kita keep it, let's go Nah sekarang nih botong masuk, nah botong nih mau pesen dan lihat-lihat menunya nih Halo Mas, dan Mas siapa? Dengan Iqbal Oke sebagai owner? Iya Oke betul, berarti aku bertemu langsung sama ownernya nih Oke Mas Iqbal disini? Iya mau Nah disini ada menu apa aja sih? Nah disini ada, kalo disini ya khusus sate kambing Ada sate dan top kambing Oke, nah ini tuh katanya dari tahun 1979 ya Iya betul Berarti ini generasi keberapa nih Mas Iqbal? Generasi ketiga hari ini Generasi ketiga Dari kakek saya Oh dari kakeknya berarti ya Wah keren banget nih Nah disini tuh buka dari jam berapa sih Mas Iqbal? Kalo kami buka jam 12 siang sampe sehabisnya Paling cepet jam 4, paling lambat jam 8 malam Oke, bukanya setiap hari? Buka setiap hari, betul Oke, nah paling recommended disini? Jumat aja yang tutup Oh hari Jumat aja yang tutup? Iya, Jumat tutup Untuk apa? Kalo untuk sate sih umum ya Daging orang Cuman kalo untuk shop kita punya shop spesial Disini shop kepala kambing Dan shop mata kambing, shop mata kambing Ini yang favorit disini Baru banyak cari Oh banyak carinya itu ya Oke, tapi aku mau cobainnya sate kambing nih Tapi yang membedakan sate kambing ini Disini sama yang temen lain itu ya pak? Nah kalo sate disini tuh Satenya mempunyai ciri khas tertentu Yaitu satenya dibacok Oh, betul? Dicincang ya Jadi gak pake tusukan sate nya Oh Kalo kita dulu pernah ada yang bilang Sate bercerai dengan tusukannya Oh gitu Oh gitu Kata-kata yang itu ya Jadi dulu pernah ada yang ngangkat sate bercerai dengan tusukannya Iya Dan itu sudah tahun 1979 udah seperti itu? Iya Seperti itu Tahun 1979 kita satenya udah dibuka dari tusukannya Lalu dicincang Dimasukkan ke piring Disajikan dengan kantor tusukan Gitu Wah menarik banget Baiknya aku mau coba satu ya sate kambingnya Oke terima kasih mas Iqbal Yuk let's go kita masuk Nah sekarang di depan botang udah ada satu porsi nih sate kambing yang katanya sate Bercerai dengan tusukannya Bener banget nih Disajikannya itu tanpa tusukan Jadi kita makannya tuh gampang banget Tapi ini menarik banget sih Aku bener-bener perasaran nih sama rasanya Ya Ini juga disini oh ya Di mejanya ini Ini ada Emping Terus juga ada krup juga Terus ada kecap Ada sambalnya juga Jadi kalau kalian mau makan pedas Itu bisa banget ada sambalnya tersedia disini Dan botang juga pesen Satu gelas nih Es jeruk Eh es jeruk lagi Es jeruk Ya ampun Ini udah gak fokus sih Karena pengen cobain sate kambingnya Nah sekarang kita cobain ya Ini sih Ini ada bumbu kacang ya Terus juga ada Daun bawang Gorek Bawang goreng ya Oke ini aku mau cobain Apa namanya Bumbu kacang ya Hmm Enak banget Saya mau cobain sama Daging kami ya Hmm Enak banget ini Rasanya tuh Terasa banget Terus juga dagingnya juga empuk Ini Hmm Dan gak bau kambing gitu loh Jadi Biasanya tuh Biasanya tuh gak bau kambing Kayak daging Bener-bener gak ada baunya sama sekali Padahal kan daging kambing ya Biasanya kalo daging kambing kan kita mikir kayak Aduh Bau kambing Tapi ini gak sama sekali Nah disini juga disediain nasi juga Jadi Makan nya sama nasi kayak gini nih Hmm Hmm Bener-bener enak banget Karena itu bener-bener kerasa banget Hmm Dan ini The Legend dari tahun 19 Pilih gitan Hmm Hmm Dan ini katanya bisa habis Itu Tadi aku tanya ya sama ownernya Itu 6-10 ekor per hari Kalian bisa denger sedikan tadi Bukal itu jam 12 Tapi jam 4 aja udah habis Jadi secepet itu Jadi buat kalian misalnya mau cobain ya Sate kambing ini Ataupun menu yang ada disini Kalian harus cepet-cepet banget sih Pas buka udah harus langsung kesini deh Pokoknya Karena cepet banget habis Bahkan yang aku dateng kesini aja Ini udah habis Jadi Emang rasanya tuh gak diragukan lagi ya Dan ini tuh udah dari Tahun 1979 juga Jadi rasanya tuh emang dijaga Dari Awal generasi sampai Sekarang Nah Terus juga disini buka setiap hari Kecuali hari Jumat Nanti lokasinya aku harus tau lebih lengkap ya Bisa liat di footage juga Dan kalo kalian mau langsung cobain disini Sup kambing yang paling recommended juga Sup kepala kambing Kalian bisa langsung dateng kesini Dan ini juga satunya recommended banget sih Bener-bener seenak itu Oke Aku mau lanjut nyabisin Karena ini enak banget aja Aku mau nikmatinya Sampai jumpa Di lain kesempatan